Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku sekalian Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan coba menjawab Tentang hukum suntikan dan impus Dalam bulan puasa Bagaimanakah hukum suntikan dan impus Dalam bulan puasa Maka dalam kitab-kitab Dalam proses Kita melaksanakan puasa Salah satu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam puasa adalah Makan dan minum Dan inti dan tujuan Daripada makan dan minum tersebut adalah Untuk menguatkan badan Maka bagaimanakah hukum Ketika seseorang Memasukkan impus Dalam badan Dengan tujuan-tujuan tertentu Maka dalam hal ini Proses Memasukkan obat atau impus Dalam Badan ketika bulan puasa Maka disini terbagi Dalam proses dua hukum Yang pertama Yang pertama Bila suntikan itu obat Suntikan itu obat Maka hukumnya tidak membatalkan puasa Bila setujuan daripada suntikan itu obat Tetapi bila tujuan daripada suntikan Itu adalah makanan Untuk menguatkan badan Maka disini Hukumnya adalah Membatalkan puasa Dua jawaban ini Menjadi pelajaran bagi kita Ketika kita berada di rumah sakit Harus kita lihat Harus kita lihat Yang dimasukkan itu apa Obat Ataupun makanan Mungkin cuma ini saja Jawaban yang dapat saya sampaikan Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh